assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi di channel drafter ngapak ya channel yang paling yahud channel yang paling jos untuk belajar autocad ya belajar menang drafter ngapak pasti dari kepenap ya Siki materi ini cara membuat gambar isometrik ya dengan metode isometrik snap kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang cara membuat gambar isometrik dengan metode Rektangular snap itu materi yang sebelumnya ya jadi kalau yang belum nemu atau belum yang membuka video tutorial isometrik metode Rektangular snap ini ada di video part 5 ya Nah sekarang saya akan fokus ke cara membuat gambar isometrik metode isometrik snap nah cara naik ke freewind lebih gampang kayak naik ya ya Oke cara kedua ini bisa dikatakan lebih mudah kali ya jadi tergantung dari teman-teman nanti kalau yang cocok pakai yang Rektangular snap boleh cocok yang pakai isometrik snap juga boleh yuk kita langsung eksekusi nah untuk membuat isometrik snap ini metode snap ini ya nah langkahnya sebagai berikut tereng kemudian tool ya kemudian klik drafting setting nah disini kuncinya kalau selama ini kita menggambar itu ada di mode atau ada di Rektangular snap selama ini ya Nah sekarang akan membuat isometrik dengan metode isometrik snap ya tinggal klik aja nih ya kemudian oke oke nah kursornya tahu ya berubah nih kursornya nih saya ulang lagi perhatikan kursornya nah ini kursornya ya putih juga kotaknya menghadap ke kita sini menghadap ke layar setelah kursornya dirubah ke isometrik snap akan seperti ini ada warna merah dan hijau ya kursornya kita langsung mulai ya Nah kita mulai dari mana dulu nih ya ini kan nah misalkan yang 40 dulu jadi cukup gampang sekali ya klik sangat gampang banget lah pokok ya klik ya sembarang ya tarik misalkan 40 dulu ini ketika aja 40 nggak usah pakai rumus ya gitu ya eh habis ini 50 tarik lagi ksono ya 50 ntar nah sekarang ke atas 40 nah kata sini kursornya tidak bisa tidak bisa dia hanya ke kanan kiri depan belakang seperti itu ya Nah agar bisa gimana agar bisa kita tekan F5 F5 ada tombol di atas biasanya itu di atas di laptop kadang ada laptop yang menekan kombinasi function dan F5 kalau pasanya F5 aja ini akan menggeser atau merubah kursornya perhatikan ya ya atas tuh gitu jadi fungsi F5 ada isoplane nah isoplane ini fungsi untuk merubah posisi kursor lah kurang lebih kayak gue oke kampang-kampangannya itu ya daripada jadi mati mengolah malam umat nah ini 40 ntar nah dia bisa turunin dulu nah udah kan itu kita ketinggiannya ini ketebalannya bikin lain lagi berarti 10 enter ya terus ke sononya berarti 50 kurangi 10 berarti 40 nah ini nggak bisa miring lagi tekan F5 lagi ya berarti 40 terus 40 kurangi 10 30 nah ini baru ketemu ini nah jadi kan nah pokoknya kita setelah setelah ini disetting gambar seperti biasa aja nanti kursornya kaku gitu ya kursornya kaku nah nanti kalau misalkan ke atas nggak bisa tinggal tekan F5 F5 tombolnya ada di atas tuh ya nah setelah ini jadi kita copy saja select ya select udah oke enter nah copy paste pointnya disini klik kiri 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 nah ini apa saja kiri 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 k kalau kemarin, isometrik elektangular snap sudutnya adalah 25 dan 160 kalau isometrik snap yang kita bahas ini adalah 30 sama 150 jadi gambar isometriknya lebih nunggung sedikit kita bandingkan disini kita coba copy bisa atau tidak copy ctrl c kita deketin disini ini ya, copy lagi nah, mirip tapi ini seolah-olah agak nunggung sedikit yang ini, traktangular snap saya copy lagi deh kebalik saya tuker dulu ya tuker posisi dulu nah, untuk menggeser ya apa? agak kursinya flexible f8 ya agak f8 biar bebas nah, yang kiri ada rectangle di rektangular snap sudutnya 25 sama 160 ini, kalau rektangular snap kita bisa mengisi sudutnya bebas terserah kita rumusnya nih terserah kita ya bebas mau sudut 35 boleh 40 boleh ini bebas lah ya nah, itu enaknya fleksibulnya di rektangular snap sedangkan di isometric snap sepertinya saya belum menemukan mengisi atau sudutnya seolah-olah tanda kutip dipaksa untuk di 30 derajat sama 150 derajat ya gitu perbedaannya nah lebih jelas lagi seperti ini ini adalah panah warna cian ya ini untuk ini ini warna apa ya pink ini ke atas hijau yang ke sini seperti itu kurang lebih perwakilannya jadi caranya lebih mudah nah, untuk cara penambahan dimensi ini sudah ada di video latihan 5 silahkan di cek caranya ya tapi bolehlah atau pulang maning ya setitik band ya oke ini menetit kemudian pilih yang lain miringnya nah kita klik sini ping kiri tarik ya nah ke sana ini ya karena miringnya ke sana berarti artinya warna giant berarti sudutnya 30 berarti kita ubah kemudian klik kemudian klik dimensinya yang ini kemudian oblique kue kemudian ketik 30 derajat hmm sekarang yang ke sini elignet unignet mening ya nah kalau kemiringannya ke sana artinya yang ijo ijo berarti 150 derajat ya klik dulu oblique ketik 150 derajat nah sekarang yang ini elignet lagi align oke nah ini sekarang mau kemana ke 150 ya tinggal dimension oblique 150 ya tinggal ditularin home properties match properties ditularin aja yuk gampang sekali gampang banget pokoknya ya memang pelajaran teratur enggak enak nah kaya kue cara ngambar isometrik dengan metode rectangular snap dan metode isometrik snap nah bagi yang belum jelas masih bingung silahkan diulang lagi videonya dari dari awal diulang-ulang terus nah kalau masih bingung silahkan komen nanti insyaallah di jawab kalau bisa kalau nggak bisa ya oke nah sampai jumpa di video berikutnya nanti biasa file ini saya saya taruh di mediafire untuk di download buat latihan ya semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya ajak kalian karutra terngapak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih